Tim penyidik Subdit Cybercrime di Treskrim, Suspolda, Jambi melimpahkan 5 tersangka kasus perdagangan emas hasil peti di Kabupaten Bungo ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Pelimpahan ini dikarenakan 5 tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khususpolda, Jambi melimpahkan berkas perkara 5 tersangka perdagangan emas hasil peti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrim, Suspolda, Jambi Kompol Arief Ardian Syah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pelimpahan ini karena berkas kelima tersangka rampung dan dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Saat ini status kelima tersangka telah menjadi tahanan Jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Sebelumnya tim Subdit 5 Cybercrime di Treskrim, Suspolda, Jambi mengamankan Dimas Pratama, umur 21 tahun warga Kabupaten Padang Pariaman, Israq Holik, umur 23 tahun warga Padang Pariaman, Hari John Aldi, umur 40 tahun warga Kabupaten Bungo, Arven Suri, 27 tahun warga Kabupaten Bungo, dan Agus Tio, umur 19 tahun warga Padang Pariaman. Kelimanya diamankan karena melakukan jual beli emas hasil peti di Kabupaten Bungo. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1,6 kg emas dalam bentuk pentolan dan serpihan serta uang tunai Rp71.963.000. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.